Intro Selamat datang di tip sehat dokter 24 sobat sehat kita-kita Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penyakit stroke Penyakit stroke dapat menyerang kapan saja termasuk pada saat bulan ramadhan Selama berpuasa kita cenderung melupakan pola hidup yang sehat Contohnya pada saat berbuka puasa kita cenderung makan makanan yang sangat manis atau yang berlemak tinggi Sedangkan intensitas olahraga kita juga berkurang Maka tidak heran ketika bulan puasa justru berat badan kita naik Kolesterol juga ikut naik dan juga gula darah juga akan meningkat Hal tersebut akan meningkatkan risiko kita untuk terkena penyakit stroke Nah apa itu stroke? Stroke merupakan penyakit yang diakibatkan karena penyumbatan di pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah Yang akan berakibat suplai darah dan oksigen menuju otak tersebut menjadi berkurang Seperti yang kita ketahui otak adalah organ yang berfungsi untuk mengatur fungsi organ yang lainnya Sehingga apabila terjadi gangguan di otak maka fungsi organ yang lain juga akan ikut terganggu Stroke yang paling umum terjadi adalah stroke iskemik atau stroke penyumbatan Hal ini disebabkan oleh atherosclerosis Yaitu penyumbatan pembuluh darah di otak oleh gumpalan darah atau pecahan lemak Jenis stroke lainnya yang dapat terjadi adalah stroke hemorejik atau stroke pedarahan Stroke ini diakibatkan karena pecahnya pembuluh darah di otak Sekian informasi dari saya Semoga bermanfaat dan nantikan tips-tips dan informasi selanjutnya hanya di tips sehat dokter 24 Sobat sehat kita-kita Salam sehat